Setelur, SMP Kandisius Kudus kepaksa narik buku paket PKN kelas P2 Amergo Onomateri mengenai agama Kristen Protestan dan Katolik yang orang sesuai dengan buku paket kelas P2. SMP Kandisius Kudus mulai narik buku paket PPKN kelas P2 yang diterbitkan oleh Sopo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Amergo dinilai orang sesuai. Sopo buku itu ditemukan tema keragaman agama dan halaman Pitung Pulau Songo, dan masalah itu lagi disorotan. Heri Kristanto, Kepala SMP Kandisius Kudus, mengenai halaman itu ada sesuai penjelasan mengenai agama Kristen Protestan dan Katolik yang diakini penganut Kristen Katolik atau Protestan mengenai karo konsep teritunggal. Sehingga pihak sekolah narik buku paket PKN kelas P2 dan guru PKN bersiap naumateri karo mandiri. Nanti seiki pihak sekolah ngaku durung ento edaran api soko kemendikbud utawa distik ganggung lakuna penarikan. Sementara ini yang kami lakukan adalah menarik buku tersebut, sementara tidak kami gunakan terlebih dahulu, lalu guru PKN mempersiapkan secara mandiri materinya. Kalau dari kemendikbud sendiri pak, sejauh ini sudah mengurutkan edaran atau belum rambut? Sampai saat ini kami dari pihak sekolah belum mendapatkan surat edaran dari kemendikbud maupun dari dinas pendidikan kabupaten. Tentu sekolah berharap ada buku pengganti dari buku yang ada, terutama dengan konsep yang lebih sesuai mungkin dari pihak pengarang atau dari pihak kemendikbud bisa melakukan cross-check dulu dengan pihak terkait. Soko sekesongo buku sing beredar kening kalangan siswa ono seket buku sing wes ditarik. Mas Rukin, Simpang 5 TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!